Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya SP ini scanner SP ya untuk serinya 5590 saya tes buat Pak Gozawi ini merupakan unit pengganti dari seri sebelumnya ya seri 6750 baik saya akan tes dulu unitnya disini saya pakai windows 10 juga biar sama-sama windows 10 dan ini dokumen yang mau saya scan lumayan banyak jadi ada selipannya disini saya akan coba scan kita masukin dulu aplikasinya kita masuk dulu aplikasinya aplikasinya dari HP juga sama HP ini genjet 5590 ini ya genjet 5590 ini ya genjet 5590 ini dari document to PDF file ini lebih langsung ya jadi langsung PDF atau disini juga bisa document to file kita coba dari sini aja ya kalau ini kan udah pasti ini PDF kita masuk dari sini document to file kita masuk di event setting ini 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 kita ada 2 opsi ada dokumen sama picture karena saya mau scan dokumen jadi saya kasih di dokumen ini untuk PPI disini anda bisa gunakan dari 75 PPI sampai 1200 saya pakai yang seratus aja terus disini juga ada salvan salvan ini auto atau default default di sini juga ada automatic drop ada remove blank page kalau misalkan ada dokumen yang duplik duplik dan disini nanti nggak kena scan ya nggak kena scan di sini nanti ada beberapa dokumen yang kosong nanti dia akan terlewati ya karena saya mengaktifkan remove blank page oke kita lanjutkan di sini remove blank page kita aktifkan kalau misalkan anda perlu duplik ya anda bisa centang di bagian bawah di sini di bagian bawah ini jadi duplik ya tapi hanya berlaku untuk angkat aja untuk polio di unit ini dia masukkan untuk dupliknya ya kita akan masukin aja langsung dokumennya terlebih dahulu kita taruh aja dulu kita klik ok nah disini untuk warna kita sudah pilih color ya ada juga gray dan juga white dan juga white dan juga color nah disini set to file set to file set to file nantinya kita debuk nanti set to file terus titulnya disini saya ubah tadi kalau ini kan dia langsung dokumen ke file ya apa namanya PDF ya disini kita ubah disini saya kasih nama aja pak gojali ini ya letak nama pak gojali gitu ya letak nama pak gojali gitu ya letak nama pak gojali di desktop ini lebih gampang nanti nyarinya jadi gak usah kemana-mana kalau sudah kita klik ok kita klik scan konfirmasi ok ya dan kita akan tunggu proses scanningnya jadi disini saya sudah taruh untuk dokumennya lampunya baru lewat ini baru lewat sampai sini ya kita lihat dulu aja dan nanti kita akan coba scan juga untuk flashesnya ya untuk flashesnya kita tunggu nanti tampilannya seperti apa ya tapi disini ya ini previewnya ini hasil previewnya sudah tampilkan disini dan kita tunggu aja sampai proses scanningnya oke kita lihat disini previewnya kita aktifkan lewat sini ini depan mama kita lihat disini aja ini proses scanningnya ya ini untuk pak gojali dan untuk kelengkapannya di unit ini nanti saya kasih posisi di server kabel data juga adapter ya ya kalau misalkan ada ketulisan boleh tanya-tanya di marketplace nya juga boleh di kolom komentar juga boleh nanti kita support ini saya taruh saya taruh saja lumayan roda-roda banyak yang yang dilapkan di melakukannya tersebut tidak tersebut tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati